Seperti kita tahu, waktu pertama kali rilis di Indonesia, harga PS5, terutama di toko-toko online itu melambung tinggi. Bahkan bisa lebih dari 10 juta rupiah. Halo Sobat Grid Games, balik lagi di Gaya Info bareng gue Randi. Ada kabar gembira buat kalian yang berencana membeli PS5 dalam waktu dekat. Karena mulai bulan Juli ini, harga PS5 di Indonesia itu udah mulai turun dan menuju ke harga yang normal. Tapi sebelum gue kasih tahu detailnya, kalian harus subscribe dulu channel itu Grid Games, biar gak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, jadi menurut laporan dari kompas.com, per 1 Juli 2022 ini, stok PS5 di Indonesia itu udah gak selangkah waktu pertama kali dia rilis. Dan harga PS5-nya juga saat ini tuh udah mulai turun ke harga normal ya. Terutama untuk di toko-toko online gitu. Karena seperti kita tahu, waktu pertama kali rilis di Indonesia, harga PS5, terutama di toko-toko online itu melambung tinggi. Bahkan bisa lebih dari 10 juta rupiah. Nah, cuma sekarang ini ya, setelah dipantau, setelah ditelusuri, harga PS5 di toko-toko online itu udah mulai turun. Untuk yang versi digital ya, itu harganya ada di angka Rp 8-8,5 jutaan. Terus untuk yang versi kaset atau disc version, itu harganya berada di angka Rp 9-9,5 jutaan. Ya, jadi selisih sekitar Rp 200-700 ribu lah dibanding harga waktu pertama kali rilis. Nah, sebenarnya ya, harga eceran resmi dari Sony-nya, PS5 di Indonesia itu untuk versi digital adalah Rp 7,3 juta. Dan untuk versi disc atau versi kasetnya, itu adalah Rp 8,8 jutaan. Nah, harga tersebut bisa kalian dapetin, kalau misalnya kalian beli PS5 lewat mitra resmi, kayak misalnya PS Enterprise, GS Shop, dan mitra-mitra resmi lainnya. Cuma, kalau lewat PS Enterprise atau GS Shop tuh, belinya ada sistem-sistem tersendiri, kayak misalnya dengan cara ruffle, atau ya pokoknya metode-metode yang kalian tuh nggak bisa langsung beli, kayak misalnya beli di toko online. Oke, Sobat Grid Games, jadi buat kalian yang pengen beli PS5 dalam waktu dekat, ini adalah saat yang tepat. Karena harganya lagi murah ya kan, bisa jadi mungkin sekarang nih, waktu video ini di syuting, itu harganya bisa kurang dari Rp 8 juta malah, yang untuk versi digital lah. Jadi, tunggu apa lagi, langsung aja kalian beli dan kalian searching-searching aja di toko online, untuk cari PS5 sesuai keinginan masing-masing. Oke, Sobat Grid Games, itu dia GG Info tentang harga PS5 di Indonesia yang udah mulai turun dan menuju ke harga yang normal. Sebelum pamit, gue pengen ngetikin kalian sekali lagi buat subscribe channel YouTube Grid Games, supaya ngetikin kalian update video terbaru dari kita. Abis itu, kalian bisa follow semua media sosial Grid Games, terus kunjungin juga situs games.grid.id. Kalau gitu, gue Rendy pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay Gaming! Sub indo by broth3rmax